Selamat malam pemirsa, sejumlah keluarga dari Niki Perdana Sembong mendatangi kamar jenazah RSCM setelah mendengar Riki menjadi korban kecelakaan dini hari tadi. Mereka mengaku mengenali korban dari nomor polisi mobil yang dikemudikan korban. Keluarga Niki mengaku ingin memastikan korban mobil yang menabrak dan terbakar di jalan Jenderal Sudirman dini hari tadi adalah Niki Perdana Sembong. Niki yang diduga menjadi korban Avanza Maut tersebut bekerja di perusahaan bir yang terkadang mengharuskan pulang dini hari. Saat melihat tayangan televisi, keluarga mengenali nomor polisi mobil yang dikemudikan korban. Meski demikian, keluarga masih harus menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan gigi. Kecelakaan mobil Avanza bernomor polisi B1656ZFC terjadi kamis dini hari di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Hingga kini kepolisian masih memeriksa sebab-sebab terbakarnya mobil tersebut.